Halo Mimifica Kitchen, kali ini saya mau membuat puding roti panggang. Bahan-bahannya adalah 4 buah putir telur, lalu 100 gram gula pasir, susu sebanyak 300 ml, bisa pakai susu apa aja, lalu ini saya pakai mentega sebanyak 100 gram, kalau mau diganti dengan margarin juga boleh, tapi mungkin aromanya kurang wangi. Untuk puding rotinya saya pakai 5 lembar roti tawar, segenggam choco chips, choco chips bisa diganti dengan kismis, kalau suka yang agak asem-asem dikit, lalu almond slice, segenggam, dan saya pakai pasta susu, mereknya Larum, saya pakai 4 sendok teh aja, pasta susu vanilla, dan ini saya juga pakai setengah sendok teh rum bakar, ini yang halal ya, mereknya Tovico, kalau mau cari rum, sekarang sudah ada yang halal, rum ini bisa menjadikan puding roti jadi lebih wangi, lalu nanti untuk taburannya, saya pakai 1 sendok makan kayu manis bubuk, oke, langsung kita mulai aja, rotinya kita iris-iris, potong kotak-kotak, seperti ini, oh iya, bagi kalian yang ingin mencari resep-resep comfort food, jadilan pasar, ataupun resep food kekinian, kalian bisa tonton, like, subscribe, dan jangan lupa komen di channel Mimifika Kitchen, setelah dipotong-potong, kita tata aja di loyang, saya tatanya asal aja, seperti ini, asal masuk aja, memenuhi setiap rongga loyangnya, lalu setelah itu, kita sebar aja, choco chips dan almond, seperti ini, disebar acak aja, sesuka hati, letakkan di loyang, seperti ini, untuk step selanjutnya, saya mau menghangatkan susu, susunya, tidak perlu sampai mendidih, tapi kita hangatkan dengan api yang kecil, kita campur mentega, jadi susu dan mentega ini masuk, jadi satu, kita hangatkan sampai menteganya meleleh, jangan sampai mendidih, karena nanti bakal, dicampur ke adonan telur, kalau nanti, mentega dan susunya, mendidih, nanti telurnya akan jadi, telur orak-arik ya, kita, cuma mau sampai menteganya, mencair saja, atau meleleh saja, sembari menunggu meleleh, kita aduk-aduk saja, seperti ini, supaya mentega dan susunya, tercampur rata, nah, cukup sampai meleleh saja, seperti ini, oke, matikan apinya, ternyata kamera saya sempat mati, waktu mencampurkan gula, jadi ini adalah, gula dan telur, dicampur jadi satu, diaduk saja, lalu tambahkan larutan susu dan mentega, ke dalam, telur dan gula, aduk saja semuanya jadi satu, seperti ini, perlahan-lahan, sampai susu, gula, telur, semuanya tercampur, oke, jika masih ada, telur yang, menggumpal, kita aduk saja, sampai semuanya benar-benar, tercampur rata, setelah itu, tambahkan, pasta vanila susu, saya pakai vanila susu, supaya, aromanya lebih wangi, lalu tambahkan juga, rum bakar, kita tuang semua, larutan susu, mentega, dan telur ini, ke dalam, roti tawar yang sudah, dimasukkan ke loyang, jangan ragu-ragu, masukkan saja semuanya, sampai roti tawarnya itu, terkena susu, dan mentega, seperti ini ya, jangan lupa untuk, taburkan, bubuk kayu manis, ke roti, ke puding roti ini, supaya lebih wangi, dan aromanya, menggoda selera, sudah, hanya seperti ini saja, kita tinggal panggang, sebelumnya ovennya, sudah saya panaskan dulu, di suhu, 160 derajat, selama 10 menit, setelah dipanaskan, baru kita masukkan, puding rotinya, dan hasilnya seperti ini, kita coba ya, kita lihat teksturnya, wuuu, ini sudah saya makan, tadi, tidak sempat saya videoin, jadi, teksturnya itu, atasnya garing, sedikit kurih, lalu dalamnya lembut, untuk choco chipsnya, memberikan, rasa sedikit pahit, pada jatuh, nah ini anak saya juga, nyobain, enak katanya, selamat mencoba,